Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tak putus asa Puri pun memutar otak Hingga terbesitlah ide mengajak kelompok nelayannya Meminta bantuan pada Dinas Kelautan Setempat Beruntung proposal mereka disetujui Dan bantuan satu buah GPS Serta dua rumpon pun terrealisasi pada 2001 lalu Dulu kan kalau melayan cangkol Kalau bikin rumpon kan Patokannya kan daratan Misalkan kita Laut Bikin rumpon Di kejauhan 10 kilo Kalau 10 kilo kan daratan masih kelihatan nih Misalnya ada gedung apa Atau pohon apa yang besar Nah itu buat patokan kita Saya berpikir gini Kalau saya bikin rumpon melewati dari 10 kilo Artinya kita gak bisa melihat daratan loh Jadi gak ada patokan lah Tapi setelah saya bikin coba pakai ini Pertama kali saya nyoba Saya masang rumpon Saya nyari lagi pakai ini Kok mudah Jadi Memang benar saya masang rumpon disini Barangnya gak ada patokan apa-apa Dan bisa jauh lebih ke tengah laut Nah setelah itu Baru kita bikin ke tengah lagi Ketengah lagi Sampai sekarang Sampai 5 jam perjalanan saya bikin rumpon Masih bisa ya? Iya Ketidakseimbangan GPS Dengan jumlah nelayan cangkol tengah Membuat Puri berinisiatif Untuk mengenakan biaya sewa GPS Sebesar 20 ribu rupiah perharinya Dimana dana yang terkumpul Nantinya akan digunakan untuk membeli GPS baru Alhamdulillah Sampai sekarang GPS saya 18 Kas juga saya punya Kas nelayan Itu salah satunya dibuat untuk kegiatan sosial Seperti misalkan ada anggota yang sakit Kita kasih santunan berapa untuk beropat Untuk kerja bakti Misalkan Kalau laut kita ini sangat terentan Dengan sampah-sampah itu Jepali ombak Sampah naik ke atas Itu kan butuh tenaga untuk di Membersihkannya Membersihkannya Nanti kita ambil dana dari situ Saya kerahkan anggota kerja bakti Nah Ternyata dari situ Untuk pokok Makan Apa Minum Berkat dedikasinya Men sosialisasikan rumpon Sebagai alat bantu tangkap ikan Yang ramah lingkungan Dan penggunaan GPS Puri pun mendapat penghargaan Nelayan teladan Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada Desember 2011 lalu Kini di usianya yang berkepala empat Puri bersyukur dapat menikmati kehidupan yang tenang Dekat dengan keluarga Dan bisa bermanfaat bagi nelayan sekitarnya Sekarang tinggal satu keinginan Puri Yakni membuat rumpon besar dari beton Di perairan depan desanya Nantinya karang buatan tersebut Tak hanya berfungsi sebagai rumah ikan Tetapi juga tempat berkembang biaknya ikan Untuk inilah anak-anak kemudian nelayan ini Yang nanti akan menikmati hasilnya Ini masa depan mereka kan Ya perlu dijamin juga nih Kalau mungkin kalau ada Terubuk karang buatan yang besar Artinya sudah ada jaminan Dari terubuk karang itu Sebuah kearifan lokal Yang tak hanya berpikir untuk mendatangkan Kesejahteraan diri semata Tetapi juga selaras dengan alam sekitar Dan menjadi warisan Bagi anak cucu mereka Kesejahteraan diri semata Kesejahteraan diri semata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!